Sementara itu saudara satu rumah warga di Gampung Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Amblas Kesungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian rumah dalam keadaan kosong. Satu rumah warga di Gampung Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Amblas Kesungai. Peristiwa ini terjadi pada Kamis siang kemarin setelah sebelumnya hujan deras mengguyur Kota Langsa. Derasnya arus air yang menghantam tebing sungai yang berada tepat di belakang rumah warga longsor dan menyebabkan bagian belakang rumah ikut jatuh ke sungai. Gecik Gampung Sidorejo, Salahuddin menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian rumah dalam keadaan kosong. Dirinya berharap ada solusi terbaik dari pemerintah agar abrasi sungai tidak semakin parah. Memang sudah lama, tidak tergerus ini. Jadi kejadiannya tadi itu sekitar jam 12, Amblas semua dapurnya ke sungai. Dan harapan saya masyarakat yang tinggal di bantaran ini segeralah direlokasi ketimbang langsa. Karena situasi akan tidak aman. Atau upaya pemerintah Kota Langsa untuk membuat bronjong susulan, bronjong batu susulan agar masyarakat ini bisa aman. Sementara itu tim dari BPBD bersama instansi terkait telah meninjau lokasi longsor. Sekretaris BPBD Kota Langsa Riza Pati menyebutkan terdapat ada dua rumah warga lainnya yang berdekatan yang saat ini juga terancam Amblas ke sungai. Untuk langkah konkretnya kita akan duduk dulu koordinasi bersama Korko Bunda apa solusi terbaik dan juga kita akan melakukan pertemuan dengan warga atau pemilik rumah. Sehingga ditemukan satu solusi yang terbaik bagi pemerintah Kota Langsa terutama bagi warga terdampak. Terkait hal ini pemerintah Kota Langsa akan segera merelokasi warga yang rumahnya terancam Amblas ke tempat yang lebih aman. Dari Langsa, Mulyadi, TVRIAC melaporkan. Terima kasih telah menonton!